Delapan tahun berlalu, namun bayang-bayang keadaan masih menggantung di keluarga Handiah, korban pembunuhan, yang kasusnya terbengkalai sejak 2016. Mengambil inspirasi dari kasus Vina Cirebon yang kembali mencuat keluarga korban, kini menggandeng LBH Ansor untuk membongkar tabir misteri yang selama ini menyelimuti kematian Handiah. Untuk informasi lebih lengkapnya pemirsa, kita telah terhubung bersama Rekan Dina Indriani, wartawan Tribun Jateng yang akan laporkannya untuk Anda. Rekan Dina, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Ya baik, terima kasih Yustina dan juga pemirsa Tribun News. Kasus Vina Cirebon yang baru saja menghebohkan Jagatmaya, kini juga menggugah warga Kabupaten Batang. Di Kabupaten Batang sendiri ada satu peristiwa pembunuhan yang tak kalah misterius dan sebelumnya, dan belum terkuak hingga kini, yaitu kasus pembunuhan atau kematian Handiah. Pada tahun 2016, Haniah seorang pembantu ditemukan tewas di garasi mobil rumah majikannya. Lantaran kasus belum ada titik terang, warga pun memasang baliho berukuran sedang di pertigaan jalan pasar Warung Asem dan pertigaan jalan dekat Masjid Kapuro, kecamatan Warung Asem, Kabupaten Batang. Baliho itu menjelaskan tentang kematian Haniah yang dulu sempat menghebohkan masyarakat Kabupaten Batang. Terinspirasi mencuatnya kembali kasus Vina Cirebon, pihak keluarga kembali ingin mencari keadilan untuk menghubungi LBH Ansor. Sekretaris LBH Ansor, Taufik Hidayat menyebut, hingga sekarang perkembangan kasus itu masih belum jelas. Taufik menyampaikan pihaknya siap mendampingi kedua anak korban, yaitu Nafiul Husna dan juga Dwi Yordan Afri Liatna untuk mencari keadilan. Keduanya ingin tahu siapa sosok pembunuh ibunya. Taufik menjelaskan pihak keluarga sudah berusaha mencari keadilan pada tahun 2018. Namun saat itu pihak keluarga sudah meminta bantuan ke Kompolnas, Menkopol Hukam, Komnas HAM, Komisi 3 DPR RI, dan juga lembaga lainnya. Namun sia-sia kasus tersebut berhenti pada tahun 2018 dan hingga saat ini informasi sedikit pun tidak didapat oleh keluarga korban. Taufik menyebut langkah pertama yang dilakukannya adalah meminta audiensi ke Kapolres Batang. Pianya pun sudah mengirim surat resmi ke Kapolres Batang dan rencananya saat audiensi akan menjampaikan berbagai kejanggalan-kejanggalan yang ditemukannya pada penyidik. Pada penanganan kasus sebelumnya pihak kepolisian memang menyatakan kesulitan mengungkap dengan berbagai alasan. Mulai dari TKP yang rusak hingga minimnya barang bukti. Sebelumnya Haniah ditemukan tewas dengan kondisi kepala bersimbah darah dan pada itu pada 4 Desember 2016. Tempat kejadian perkara berada di garasi rumah majikannya yang berada di Desa Kaburo yang bernama Mas Ruhin. Saat itu, usia Haniah yaitu 37 tahun. Mungkin itu pemirsa Tribun Jateng. Sekian laporan dari saya. Terima kasih, Rekan Dina, wartawan Tribun Jateng atas laporan dari Anda. Selamat bertukas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara langsung wartawan kami bersama Sekretaris LBH Ansoro Taufik Gidayat. Kami dari Lembaga Borban Hukum Gerakan Pemuda Ansoro, hari ini kami resmi mendampingi dari keluarga korban amarumah Ibu Haniah Binti Sutrisno. Beliau adalah seorang ART yang ditemukan meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2016. Memang sudah lama kejadiannya, 8 tahun yang lalu. Akan tetapi, pengungkapan kasus ini sampai sekarang masih belum jelas dari pihak kepolisian. Dulu, posik warung asem ya, nangani akan tetapi terus dibawa ke Polres Batang. Akan tetapi sampai detik ini belum jelas, sehingga ini sekolah kiri saya ini anak kandung almarumah. Dari Ibu Haniah Binti Sutrisno. Keduanya ini anak kandungnya. Jenasah itu ditemukan di rumah majikannya yang bernama Haji Mas Ruhin pada tanggal 4 Desember 2016 sekitar jam 6 pagi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.